Kami berkesempatan berdiskusi dan berkoordinasi dengan Mr. Omar dari Niantix sesuai dengan inovasi dan kolaborasi berkaitan dengan Pikachu Indonesia Journey yang kick off-nya dilakukan di Bali sangat sukses. Dukung kegiatan Indonesia Spice of the World dengan visitasi ke restoran cabai di wilayah Meguro di Tokyo di mana Bapak Ohira dan tim menghadirkan restoran Indonesia yang otentik dengan menu andalan beberapa produk seperti sotobabat dan produk-produk nasi campur yang menjadi favorit dan kami telah mendata dan akan merangkul sebagai bagian daripada Indonesia Spice of the World dengan target 4.000 restoran Indonesia di luar negeri dalam jaringan diaspora. Lakukan pertemuan bilateral dengan JTA, Jepan Travel Agency. ini adalah sebuah badan di bawah Kementerian Land Infrastructures, Transportations, and Tourism memiliki kekuatan Jepang dengan program OFOB, One Village, One Product sementara kita juga mengembangkan desa wisata ini yang menjadi bagian dari komitmen kita untuk menandatangani kerjasama dalam konsep Memorandum of Cooperation. ASEAN Jepan Center yang telah membantu kita dalam pengembangan bukan hanya sustainable dan rural tourism, tapi juga ada pengembangan dari ekosistem game kita. Kami bertemu dengan para diaspora di Wismaduta bersama Pak Dubes dan dari seluruh perwakilan diaspora menginginkan ada tiga hal utama pertama adalah kemudahan ekspor bahan pangan olahan dari Indonesia ke Jepang untuk kebutuhan mencukupi demand yang dimiliki oleh pasar Jepang yang kedua adalah sertifikasi berkaitan dengan sertifikat halal yang kita akan gagas dan ketiga adalah bagaimana bisa menghidupkan kegiatan keumatan karena banyak sekali perkawinan antara orang Indonesia dan orang Jepang yang perlu difasilitasi dengan kegiatan keagamaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!